Intro KKB alias kelompok kriminal bersenjata tembaki paski beraka Kabupaten Puncak, Papua Tengah saat latihan di distrik Ilaga pada 12 Agustus pagi. Akibatnya masyarakat yang juga sedang melakukan aktivitas berlarian menyelamatkan diri. Dikutip dari Kompas.com pada 15 Agustus dan Satgas Mobile YR300 Garis Miring BCW Late Call Inf Afri Swandi Ritonga menjelaskan kronologinya dalam keterangan tertulis 15 Agustus. Kejadian bermula pada pagi hari di saat tim paski beraka puncak melaksanakan latihan dalam rangka upacara HUT ke-78 RI. Pada saat bersamaan di lapangan voli laga dilaksanakan perlombaan voli tapi kemudian KKB melepaskan beberapa tembakan. Terdengar letusan tembakan yang mengarah ke mimbar lapangan Trikora Kampung Kagok dan diperkirakan arah tembakan dari Jalan Moko Kampung Jenggerpakan. Mengetahui hal itu aparat TNI Polri segera melakukan pengejaran ke arah sumber tembakan. Personel pos Gome mendengar bunyi letusan tembakan sebanyak 4 kali dari arah Bukit Tepuk. Itu diduga dilakukan KKB Pintinan Kalenak Murib sehingga personel pos Gome membalas tembakan ke arah Bukit Tepuk. Di sisi lain Kepala Penerangan Kogap Wilhan III, Kolonel Surya Setawa memberikan keterangan. Sesuai info dari dan Satgas Mobile Batalion Infanteri 300 terindikasi dari pihak KKB ada yang terluka. Mereka diduga terkena tembakan anggota Satgas Mobile 300 lantas membuat semua anggota KKB berhamburan melarikan diri ke arah hutan belantara. Namun dari pihak aparat keamanan sendiri tidak ada yang menjadi korban. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.